Nanti kan akan kami dalami juga kepada via orang tua. Dua hari diburu polisi pelaku pembunuhan Deni Setiawan. Sopir taksi online yang jasadnya dibuang di tengah jalan di perumahan Bukit Cendana Tembalang, Semarang, Sabtu lalu, akhirnya ditangkap. Dua pelaku IBR dan DIR masih berusia 15 tahun dan merupakan pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di kota Semarang. Dari hasil penyelidikan, kedua remaja ini sudah merencanakan aksi pembunuhan dan perampasan mobil. Keduanya juga sempat mengajak tiga orang teman lainnya. Padahal petugas pelaku nekat membunuh karena butuh uang untuk membayar uang SPP sekolah. Padahal, keduanya berasal dari keluarga Mampu. Kalau menurut keterangan mereka berdua, sebetulnya kegiatan dalam rangka untuk melakukan pembegalan ini tadi sudah direncanakan sebelumnya. Mereka mengajak tiga orang lainnya, ini yang akan kami dalami. Hanya yang tiga orang lain yang merupakan kawan mereka juga tidak akan mencari. Mereka juga tidak mengajak tiga orang lainnya untuk membayar SPP. Orang tuanya cukup berada. Dengan terungkapnya pelaku pembunuhan saat disini, pengemudi transportasi online beramai-ramai mendatangi MAPORES TABES Semarang untuk mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kinerja petugas. Para pengemudi taksi online ini juga berharap polisi kembali mengaktifkan aplikasi Smart Police dengan tombol panic button-nya untuk menghindari aksi kriminalitas serupa. Sebelumnya, pasca penemuan jasad tanpa identitas, polisi menemukan mobil korban di pinggir jalan Hostokra Minato Semarang dan langsung mengidentifikasi pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 dan 348 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Namun, mengingat pelaku masih di bawah umur, polisi akan berkoordinasi dengan balai pemasyarakatan selama proses penyelidikan berlangsung. Damar Sinoko, Semarang, Jawa Tengah